Intro Halo semuanya sahabat ongalis dan ongalista yang ada di Indonesia Jumpa lagi bersama saya dengan Daniel Kita masih di rumahnya Mas Hadi Dengan satu sepeda yang unik Kenapa disebut unik? Karena sepeda ini Kalau teman-teman lihat Itu tulisannya tahunnya tua banget Ditulisan di transfer mereknya itu 1890-an Tapi apakah setua itu sepeda ini? Ya coba kita cek ya, coba kita lihat Ataukah itu hanya sebuah transfer merek Yang menandakan bahwa pabrik tersebut berdiri sejak tahun itu? Coba kita lihat ya sepedanya seperti apa Dan menurut saya ini menarik banget Saksikan sampai usai, lihat detailnya Bersama dengan saya Daniel di sepeda rata kecil Oke kita mulai bagian atas Di bagian atas sistemnya adalah torpedo teman-teman Ya sistem remnya adalah torpedo Karena tidak ada struktur rem sama sekali ya disininya ya Tidak ada panel-panel untuk remnya Yuk dilihat dari handspadnya Handspadnya modelnya seperti ini teman-teman Ya, handspad model itu Seperti ini ya Ini bautnya modelnya disini Nah coba turun ke bawah Disini ada lubang karet Untuk lampu teman-teman Disini ada usai stop Untuk batas Menandakan bahwa batas untuk ininya ya Untuk turunnya Lampunya menggunakan bos Modelnya bos kates gitu ya Nah coba dilihat di bagian ini teman-teman Di bagian Keninya Di bagian holdernya Itu modelnya seperti leher angsa Kebanyakan di sepeda-sepeda tahun muda Tapi ini tidak naik Modelnya tidak naik ke atas Modelnya justru turun teman-teman ke bawah ini Ininya original Komsetnya Modelnya seperti itu ya Bergerigi Terus kemudian dilihat lagi di bagian keninya Ini bagian depan Kembangannya seperti ini teman-teman Oke terlihat ya Kembangannya Fokusnya seperti ini Nah tulisannya Itu dilihat disini teman-teman Tulisannya lokomotif Gitu ya Tulisannya lokomotif Regiwell Oke jelas ya Sepeda ini lokomotif Regiwell Di bagian garbu Saya rasa ini sebagai tipenya teman-teman Tipenya adalah Glorie Ya Glorie Berarti lokomotif tipe Glorie Seperti itu ya Nah coba dilihat di bagian selebornya Selebornya kecil Selebornya kecil banget Jadi ramping kecil Ada bagian jagernya di depan Bautnya seperti ini Dan ini juga Berlubang disini ya Dari depan Bautnya dari depan ke belakang Dari depan ke belakang Nah kabel yang dari atas tadi Yang dari sini Itu turun ke bawah Dan keluar di bagian ini teman-teman Di bagian bawah ini Keluar ke sini Kabelnya Gitu ya Unik ya Selebornya gini Mengkotak Selebornya mengkotak Tapi ramping kecil Bautnya bawah juga original Tiangnya juga original nih Nah Yang unik lagi Itu bagian velgnya teman-teman Velgnya hitam Tapi listnya putih Ya Hitam Tapi listnya putih Gitu ya Menarik ya Ini tiang Tiang selebornya Modulnya seperti ini Modulnya seperti ini Terus disini Tulisannya itu Nah coba dibaca deh Tulisannya Wegner teman-teman Tulisannya Wegner Hubnya ya Seperti merek-merek Bahasa Perancis Modelnya seperti itu Kalau dilihat sih Dari lokomotif itu Adalah sepeda dari Perancis ya Yuk kita geser ke bagian atas Jadi di bagian atas Ininya Ada Cukup lebar ya Untuk bagian Penyampungnya disini Terus bagian bawah Turun Disini tulisannya adalah Pointer 1898 Ya tulisannya disini Pointer 1898 Kira-kira Ayo coba Teman-teman Cek 1898 Ini tua banget loh Gitu ya Yuk kita geser Pedalnya Menggunakan union Gitu ya Pendalannya union Terus piringannya Modulnya seperti ini Hampir mirip ke PFG Ya Tapi di bagian Engkolnya Nanti kita coba lihat Ada tulisannya Made in France Atau made in Perancis Teman-teman Coba dilihat ya Transfer mereknya Juga masih Cukup jelas Kelihatan Di bagian atas nih Modelnya seperti itu Nomor framenya Terbacanya 240 Nah Sadelnya Terry Kulitnya original Ya kulitnya original Modelnya Terry Seperti ini Turun ke bagian bawah Pompanya Seperti ini Ini saya rasa Pompanya SKS ya Ayo coba kita cek Nah Di bagian ini teman-teman Uniknya seperti ini Di bagian Sepitan belakang Itu Tidak menggelombang Teman-teman Tapi lurus Lurus ke bawah Lurus ke bawah Gitu ya Dan ukurannya kecil Ramping kecil Gitu ya Ramping kecil Dan ada Plat Plat untuk Dudukan Ini teman-teman Dudukan slapper Dan dudukan Apa namanya Boncengan Disini ya Keren ya Yuk coba kita geser Ke bawah Di bagian ini Supitan atas Dan supitan Horizontal ini Itu nyatu Teman-teman Tanpa baut Di bagian ini Tanpa baut Ya tanpa baut Pakai Jebesman Atau pelindung Pelindung ruji Seperti ini Modelnya Boncengannya Seperti ini teman-teman Modelnya naik Turun Kelingnya Juga masih Original Turun bagian bawah Ya Double ya Double ya Oke Yuk coba dilihat Di bagian velgnya Kembali lagi Velgnya Velgnya Listnya List putih Teman-teman Listnya List putih Keren ya Yuk kita geser Yuk Nah di bagian Slebor Kecil ya Sama ya Slebor depan Kecil Disini ada Sepertinya bekas Transformer Bullet Disini stopannya Stop lampnya Coba dilihat Modelnya adalah Seperti ini Ini keur ya Keur Ada tempat Untuk lubang Lubang ininya ya Lubang Untuk kabelnya Baut-bautnya Juga original Keser Tiang Slebornya Juga original Keren ini Sepeda ya Yuk Bergeser Nah Coba kita lihat Torpedonya Menggunakan Favorit Teman-teman Nah Tipenya Favorit 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 3 Disitu Nah ini Yang saya sebut tadi ya Menyatu ya Teman-teman Menyatu langsung Yuk geser Ke bagian depan Nah di bagian ini Itu ada Plat Untuk Apa ya Standart Ya plat untuk standart disini Coba dilihat Dari bagian atas Jadi standartnya Pake standart tengah disini Ada plat ya Untuk standart ya Coba kita geser lagi Di bagian as bracket Ininya terbuat dari Plastik atom Teman-teman Kayak plastik atom Keras gitu ya Modelnya ya Teman-teman Masih bertanya-tanya Itu sepeda kapan Masih go Oke ya Buat tonton berapa Yuk coba kita cek lagi Di bagian Ini ya teman-teman Nah Terlihat ya Tulisannya ya Made in France Made in Perancis Gitu ya Modelnya Di bagian atasnya Juga gini teman-teman Jadi Tipis banget ya Bulet tipis banget Gitu ya Yuk coba kita lihat lagi Di bagian Depannya Ya Di bagian ininya Nah modelnya Kayak gini ya Oke Yuk Disini juga tulisannya Pointer 1898 Oke Yuk Nah ini ada lubang Untuk kabel Disini ada lubang Untuk kabel Masuknya kabel Disini tipenya Glory Terus Yang unik kembali Disini Bagian garbunya Itu ada Platnya teman-teman Ada platnya Untuk dinamo Dinamonya pake Ruhla DDR Ruhla Gitu ya Dinamonya pake ini Ayo Kira-kira sepeda ini Sepeda tahun berapa Ayo Oke Pasti penasaran ya Teman-teman ya Saya juga Belum menemukan referensi Kira-kira sepeda ini Buatan tahun berapa Dan Seperti apa Gitu ya teman-teman ya Kalau teman-teman ada yang tau Silahkan tulis di kolom komentar Oke ya Thank you teman-teman Oke teman-teman pasti Tadi menebak-nebak Kira-kira ini sepeda tua Banget Beneran tahun 1800 Iya Atau bahkan justru Sepeda tahun muda Teman-teman Nanti silahkan tulis di kolom komentar Kalau teman-teman tau Detail sepeda ini Sepeda tahun berapa Gitu ya teman-teman ya Yuk Yang paling penting adalah Sepedaannya teman-teman Bukan sepedanya Dan yang paling penting juga Kalau teman-teman punya sepeda tua Silahkan berbangga dengan Sepeda tua yang teman-teman miliki Thank you semuanya Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton